Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 9 Kita akan membahas matahari dan cuaca antariksa Matahari dan cuaca antariksa adalah satu hal yang tak terpisahkan Tapi sebelum kita masuk ke cuaca antariksa Apa itu cuaca antariksa? Kita bisa simak tayangan berikut Bahwa cuaca Seperti yang sudah kita pelajari terdahulu Pertemuan 1 sampai ke 7 Kita sudah membahas bahwa cuaca adalah Kondisi harian Tentang keadaan atmosfer kita Kita ketahui Bahwa Cuaca adalah Kondisi harian pada tempat yang sempit dan waktu yang relatif singkat dibandingkan iklim Sehingga dalam hal ini cuaca antariksa pun Atau yang kita kenal cuaca luar angkasa Juga memiliki Tentang waktu yang sempit Tapi apakah demikian? Kita akan bahas Karena peran utama dari cuaca antariksa ini adalah Matahari Dimana perbedaan antara cuaca yang kita kenal sehari-hari dengan cuaca antariksa adalah Dari jenis Energi Dan Posisinya Di atmosfer kita Pada pertemuan ini Sebetulnya kita akan baru bahas Pendahuluan saatnya Kita pahami Apa itu cuaca antariksa Diawali dengan Kita Mencoba ke belakang Sejenak Review Cuaca adalah Seperti yang kita ketahui tadi Biasanya Posisinya memanjang Sekitar sampai di 10 km Atau yang kita kenal Tropospher Saja Selebihnya Yaitu Kita tidak mengalami Perubahan-perubahan Temperatur Yang signifikan setiap hari Tapi kita hanya rasakan sampai Tinggian 10 km Sehingga pertemuan kali ini Kita hanya Memahami bagaimana Cuaca antariksa itu Apa definisinya Yang berikutnya adalah Kita akan bahas Cuaca antariksa Biasanya Secara umum Diawali Dari 100 km Setelah Tropospher Di wilayah inilah Cuaca antariksa Bekerja Ditandai dengan Perubahan Temperatur Yang juga Semakin Meningkat ekstrim Karena beberapa hal Inilah yang membedakan Yaitu Perbedaan dari Yang nomor 2 Yaitu Jenis Energi matahari Yang mempengaruhi Di kedua Daerah tersebut Kita lihat Dari Literatur ini Bahwa Jika Cuaca Biasa Yang kita kenal Tropospher Dalam bahasa Inggris itu artinya Mixing Sore Changing Percampuran Atau Perubahan Sering terjadi Di Area ini 10 km Kemudian Kita kenal Stratosphere Yang artinya Lapisan-lapisan Daerah inilah Dimana Ozone Lokasi Selanjutnya Kita kenal Mesosfer Yaitu Pertengahan Dari lapisan Atmosfer Daerah Sangat dingin Sudah Tidak ada Oksigen Di daerah ini Sangat Minim Sekali Kemudian Kemudian Kita kenal Thermosfer Meningkat Lagi Artinya Panas Ini adalah Daerah-daerah Inilah yang kita sebut Space Yang kita kenal Antariksa Lebih dari 80-100 km Di atas Troposfer Kemudian Kita kenal Terakhir Ionosfer 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 Manalah Pergi Artinya Apa Disinilah Terjadi Aurora Banyak Pertukaran Pertukaran Ion Pada Pertemuan Pertemuan Selanjutnya Kita akan Banyak Bahas Tentang Ionosfer Dan Proses 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 Yang terjadi Disana Temuan Kali ini Hanya Membahas Pendahuluan Apa Itu Cuaca Antariksa Seperti Yang Anda Tahu Bahwa Matahari Terus Memancarkan Radiasi Berupa Atom-atom Partikel Subatom Yang kita kenal Proton Dan Elektron Pada Slide ini Kita kenalkan Apa yang kita sebut Solar wind Dalam bahasa Inggris Atau kita kenal Angin Matahari Seperti Di bumi Pada Pertemuan Sebelumnya Kita kenal Dalam Sirkulasi Masa Di atmosfer Angin Terjadi Di bumi Itu Akibat Adanya Perbedaan Suhu Jika Pada Cuaca Antariksa Angin Matahari Ini Dipicu Oleh Perbedaan Suhu Antara Atmosfer Bagian Atas Pada Matahari Dan Ruang Antar Planet Kita bisa Buat Ilustrasinya Seperti Inilah Matahari Kita Ini ada Atmosfer Mataharinya Serta Ruang 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 Antar Planet Sehingga Hal Ini Bisa Dalam Ruang Ini Memunculkan Apa Yang Kita Kenal Perbedaan Suhu Yang Kita Kenal Sehari-hari Adalah Solar Wind Bukan Wind Ini Wind Solar Wind Angin Matahari Perbedaan Suhu Inilah Penyebab Utama Adanya Kita Kenal Cuaca Antariksa Sehingga Jika Kita Definisikan Angin Matahari Itu Mengembang Seluruh Tata Surya Kemudian Mengukir Berkembang Terus Di Arah Ke Arah Ruang Antar Bintang Kita Kenal Dengan Sehari-hari Yaitu Helios Per Helios Dari Bahasa Yuna 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 Yaitu Matahari Seperti Inilah Radiasi Yang Selalu Dipancarkan Matahari Dalam Bentuk Solar Wind Atau Armin Matahari Tapi Seperti Apakah Kita Simak Tayangan Berikut Ini Tayangan Berikut Menggambarkan Bahwa Matahari Senantiasa Menancarkan Mata yang kita kenal Angin Bukan angin Seperti Tata Antara Radiasi Berupa Partikel Subatom Dan Berupa Elektron Atau Proton Dari Hati Senantiasa Dari Pertemuan Sembilan Sampai Pertemuan 15 Menjadi Dibahas Sebagaimana Peran-peran Masing-masing Partikel Ini Dari Jenis Energini Mempengaruhi Bumi Umumnya Secara umum Bahwa Angin Matahari Ini Tidak Stabil Tidak Seragam Sentiasa Dinamis Berubah Tak Menentu Ini Terkadang Menimbulkan Pengaruhi Yang Signifikan Terhadap Bumi Kita Antara Lain Yang Kita Kenal Sangat Indah Yaitu Aurora Aurora Itu Sendiri Berarti Lampu Lampu Yang Ada Di Utara Dan Selatan Nanti Kita Kenal Aurora Borealis Dan Australis Serta Juga Terkadang Dampaknya Adalah Bisa Merusak Komunikasi Karena Hendahnya Map Dan Strik Yang Cukup Besar Sehingga Navigasi Satelit Akan Ikut Terdampak Nah Ada Juga Pengaruh Nanti Yang Kita Bahas Yaitu Yang Apa Kita Sebut CME CME Ini Coronel Mass Injection Yaitu Adanya Paket Kecepatan Tinggi Setara Sekitar 10-12 Kilogram Material Dengan Laju Bisa Mencapai 1000 Kilometer Per detik Inilah Yang Pada Tahun 89 Bisa Menimbulkan Pemantaman Listrik Yang Sangat Besar Di Daerah Kutub Sana Itu Tepatnya Di Kanada Timur Inilah Yang Akan Kita Bahas Dalam Pertemuan Pertemuan Selanjutnya Secara Detail Berikut Datanya Cara Daring CMA Dan Sebagainya Kita Akan Bahas Sehingga Pada kali ini Jantar Ripsa Banyak Akan Menimbulkan Gangguan Karena Kecepatan Kepadatan Itu Membawa Paket-paket Yang Leji Dalam Bentuk Plasma Yang Diket Kondisi Materi Keempat Dari Cair Gas Padat Terakhir Yaitu Plasma Sehingga Ini Akan Mempengaruhi Ruang Antarplanet Di Sekitar Bumi Inilah Yang Kita Kena Cuaca Antariksa Sehingga Pengaruhnya Akan Mempengaruhi Bagian-bagian Atmosfer Kita Yaitu Terutama Yang kita Pernama Magnetosphere Ionosfer Dan Termosfer Penilai Yang akan Berdampak Besar Dari Cuaca Antariksa Ini Atau V-Solar Wind Yang kita Bahas Tadi Indikatornya Apa Yaitu Umumnya Ini Ditandai Diawali Adanya Jumlah Bintik Di Matahari Kita Bisa Lihat Bahkan Dengan Teleskop Dari Bumi Kita Atau Menggunakan Data-data Dari Satelit Luar Angkasa Inilah Beberapa Sejarah Pengamatan Bintik Matahari Yang Rutin Dilakukan Bahkan Dari Tahun 1849 So Menemukan Jumlah Bintik Bahwa Adanya Siklus Tahunan Siklus Sebelas Tahunan Yaitu Siklus Bintik Matahari Atau Yang kita Kenal Sunspot Yaitu Adanya Periodisasi Sebelas Tahunan Dari Mulai Yang Sedikit Sampai Yang terbanyak Sampai Hensi Swabini Menemukan Adanya Siklus Sebelas Tahunan Akan Terus Berulang Di Matahari Kita Yang ini Sebagai Indikasi Bahwa Bisa Adanya CMA Yang kita Bahas Tadi Atau Atau Kita Inilah Seberapa Pengamatan Bintik Matahari Selama 400 Tahun Data ini Menunjukkan Bahwa Adanya Siklus Yang Berulang Swabini Tadi Sudah Meneliti Bahwa Adanya Waktu 11 Tahun Yang Dilalui Matahari Yaitu Kita Bisa Lihat Dari Bintik Bintik Yang Terdapat Di Dalam Tahun Tersebut Inilah Yang Akan Kita Amati Dari Berbagai Data Yang Ada Yang Akan Menimbulkan Dampak Di Bumi Kita Contohnya Radiasi Elektromagnetik Dampaknya Apa Ini Membutuhkan Waktu 8 Minit Gangguannya Apa Saja Bisa Jadi Ada Sinapex Yang Datang Semburan Gelombang Radio Yang Terdampak Banyak Hal Misalkan Komunikasi Antara Sateli Sistem Radar Yang Terganggu Kemudian Partikel Energi Tinggi Juga Kita Yang Kita Kenal Nanti Ada Solar Proton Event Bisa Datang 15 Menit Setelah Lontaran Dari Matahari Menuju Bumi Atau Atmosfer Bagian Atas Kita Sehingga Bisa Merusak Sampai Ke Pembacaan Sensor Sensor Pada Setelit Jifles Kita Yang Sering Kita Pakai Dari Bumi Pesawat Terbang Juga Yang Memintasi Kutub Bisa Jadi Terdampak Atau Nanti Yang Kita Kenal Ada Short Way Fade Out Kemudian Partikel Energi Rendah Juga Bisa Datang 2-4 Hari Itu Inilah Yang Indikasi Adanya CMA Tadi Corona Mas Ejection Atau Lontaran Masa Corona Ini Biasanya Akan Mengganggu Komunikasi Gelombang radio Di Bumi Tungguan Lainnya Yaitu Adanya Hambatan Orbit Di Kestasioner Bumi Kita Sehingga Berapa Satelit Di Luar Angkasa Sana Teleskop Teleskop Yang Dipasang Seperti Hubble Ini Bisa Terganggu Sehingga Harus Di Kondisikan Posisinya Kemudian Adanya Flare Juga Akan Mengganggu Satelit Di Bumi Kita Ini Akan Kita Bahas Nanti Di Banyak Pertemuan Ke Belakang Terputusnya Gelombang HF Terutama Daerah-daerah Dikutuk Kenapa Dikutuk Kita Simak Nanti Pertemuan Selanjutnya Kemudian GPS Kita Juga Mengalami Gangguan Contohnya Ini Pada Tahun 2003 Kapal Pengoboran Itu Mengalami Differential Location Yang Melenceng Dari Yang seharusnya Ini Dampak Dari Gangguan Yang Bisa Muncul Di Bumi Nah 6 Desember Juga Demikian Sistem Penerima GPS Terganggu Di Seluruh Bagian Bumi Saat Saat Itu Pada Siang Hari Apa Yang Kita Kenal Loss Of Lock Bagaimana Dengan Indonesia Apakah Mengalami Gangguan Dan Bisa Bahas Di Pertemuan Selanjutnya Kita Simak Dulu Tendal Tayangan Just as the sun is part of weather on earth, it also affects weather in space. The sun creates solar wind by steadily releasing a flow of plasma particles in all directions around it. Sometimes the sun gives off a flash of light in x-rays. This is known as a solar flare. When massive bursts of particles explode into space, we call it a coronal mass ejection. When a CME is directed toward earth, it hits the magnetosphere, the magnetic field around our planet that protects us. If the storm is large, we may even get to enjoy a light display in the sky called the aurora. In space, satellites may be damaged, and astronauts should take cover. On earth, people do not feel any physical effects. We may lose electricity in sun areas, polar flights may be rerouted, and satellite services may be disrupted. This is why we will continue to study the sun, and its interactions with earth and the solar system. This is the same, in the국토ral, and the sunlight. This is the middle of the moon. These are the ones we will be aware. This is what we will have to know. This is the second one. But it is the second one. The second one is the second one. The second one is the second one. This is the second one. Terima kasih telah menonton! 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 As our reliance on technology increases, so are we for constant monitoring of the sun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!